Ketika wilayah desa Cesarua diguyur hujan deras dan angin kencang, sebuah tanggul penahan tanah di desa Cesarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Soekabomi Jawa Barat, alami jebol akibat tergerus longsor. IPT yang menahan sebuah pagar rumah milik Teti, mengalami longsor dan menutup akses jalan perkampungan. Bencana ini terjadi ketika wilayah desa Cesarua diguyur hujan deras dan tembok pagar penahan tanah jebol, sehingga mobil angkutan umum yang terparkir terguling ikut tergerus longsor. Longsoran ini diduga disebabkan karena debit air yang berada di dalam tanah IPT penuh sehingga tanah tidak bisa menahan berat beban. Lagi hujan gede, emang baru direnovasi ininya, jadi kali tanahnya memang belum seimbang kali ya, terlalu berat sama mobil, jadi jeblah gitu ya. Robok, pagar? Iya, pagar robok. Waktu itu Ibu di mana? Di luar, lagi melihat ini. Pas hujan besar? Iya, lagi pada di luar sama bapaknya, pagernya dulu. Itu ya, longsor? Iya, robok. Robok, terus akhirnya kendaraan pun ikut robok gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, sebuah mobil angkutan kota dan pondasi pagar rumah rusak, sehingga menutup akses jalan desa yang menghubungkan beberapa kampung. Saat ini tim BPBD dan juga masyarakat bergotong royong untuk memindahkan mobil dan juga tumpukan tanah yang menutup akses jalan. Siang ini sore, menuju sore, tadi terjadi hujan deras di sekitar Denagrak. Dan kebetulan di tempat menyimpan kendaraan Bapak Dasep, tanahnya labil, ada resapan, resapan air, karena hujan memang deras, dan dibebani oleh kendaraan hingga tidak kuat untuk menahan. Dan terjadilah rangsang.